Trotoar atau pedestrian untuk pejalan kaki sering dialih fungsikan sebagai tempat berdagang. Bahkan, bukan separuh trotoar yang digunakan agar pejalan kaki masih dapat menggunakan fasilitas itu. Tapi, pedagang menggunakan selebar trotoar yang ada. Pedagang tersebut biasanya adalah pedagang kaki lima yang berjualan dengan sistem bongkar pasang lapak atau gerobak. Seperti di kawasan Roksi, dekat pusat penjualan telepon genggam. Tepat di jembatan kali, sederetan pedagang kaki lima telah membuka lapaknya sejak 10 tahun lalu. Mereka berjualan sejak pagi hingga malam. Barang yang dijual pun telepon genggam bekas yang banyak peminatnya. Tidak sedikit pejalan kaki yang mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima ini. Pasalnya, mereka akhirnya harus berjalan di luar trotoar berbagi jalan dengan pengedaran sepeda motor dan mobil. Padahal trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ya, ribet sih. Kayaknya agak ganggu banget ya. Kalau rapi dikit mending terus meramput kayaknya kesannya gitu. Ya, gimana ya? Jalanan kayak gitu, terus rame, terus pedagang sembarangan tempat. Emang sih sebenarnya kita orang nih minta lahan gitu sama Pemprotekai kan. Kadang-kadang ya mereka juga pada ngeluh, kadang-kadang pejalan kaki juga pada ngeluh ya kan. Lebih lanjut, Aris berharap pemerintah memberikan lahan kepada para pedagang kaki lima di kawasan Roksi, Jakarta Barat. Agar keberadaan mereka tidak lagi mengganggu para pejalan kaki. Dari Jakarta, Desi Wijayanti, Andi Bayu, Kantor Berita Antara Muartakan.